Azizah Salsyah berkomentar saat melihat Fuji lagi berada di kota Samarinda jadi rebutan pengunjung saat memprestasikan produk Miranda. Pasalnya kedatangan artis selegram Fuji Utami disambut heboh oleh penggemar di kota Samarinda. Selaku sahabat senang melihat Fuji jadi rebutan warganet saat berada di kota Samarinda. Menyalauti ucap Azizah berkomentar selain itu yang seperti kita ketahui Galaskai telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fujianti Utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura-pura nangis bisa. Dia memang anak Vanessa Angel, jago akting, ungkap Fuji dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu Fuji sempat mengenang satu momen menyentuh terkait Gala. Fuji cerita bahwa Gala sempat tantrum saat pergi ke sekolah. Sebagai anak, Gala merasakan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Gala rupanya juga iri melihat teman-temannya yang bisa diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Sementara Gala hanya diantar oleh sang nenek ataupun Fuji. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantarnya sama Mama Papa, Gala enggak ada. Itu dia ngomong ke Mama dan Mama telepon aku sambil nangis, ujar Fuji. Mendengar cerita itu Fuji mengaku langsung terenyuh. Akhirnya keesokan harinya, Fuji memutuskan mengantar Gala bersama Fadli hanya saja Gala langsung tantrum dan tetap ingin diantar oleh Vanessa dan Bibi. Dia bilang enggak mau, maunya sama Mami Papi. Kan ada ai, ia enggak mau, mau Mami Papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, Beber Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini pun tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang diinginkan Gala sulit untuk diwujudkan. Aku bingung mau jawab apa, kan Mami Papinya sudah di surga. Itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih. Untuk harga berapapun enggak akan bisa, gantikan Vanessa Bibi, pungkasnya. Selain itu Fuji Utami Adik Ipar Mendiang Vanessa Angel kini telah jadi artis terkenal. Kehidupan Fuji kembali menjadi sorotan dan karirnya terus beranjak. Konten kreator sekaligus artis Fujianti Utami Putri atau akrab di Sapa Fuji bersyukur atas pencapaiannya saat ini. Sejak menjadi terkenal, Fuji mengaku mendapat sejumlah privilegi atau hak keistimewaan kehidupannya selalu berkecukupan. Ya banyak banget privileginya, kata Fuji dikutip dari Youtube Denny Sumargo, Rabu, 1 April 2024. Kendati demikian, bagi Fuji ada hal yang harus dikorbankan menjadi publik figur. Fuji mengatakan, sejak menjadi terkenal kehidupannya sudah tidak ada lagi privasi. Sehingga apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan baik dari penggemar ataupun pembenci. Kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih, aku adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, lanjutnya. Oleh karena itu, Fuji mengaku terkadang suka menegur akun-akun Instagram fanbase. Bahkan, ia tak segan untuk memblokir.